Intro Persyaratan tersebut diantaranya memiliki sertifikat uji tipe atau SUT dan sertifikasi uji tipe kedaraan bermotor atau SRUT Nah jika tidak memiliki sertifikat SUT dan SRUT maka konversi motor listrik tidak bisa dilakukan ya Lantas gimana sih cara mendapatkan sertifikat SUT dan SRUT sebagai syarat konversi motor listrik? Seperti pun cobeli bisa melakukan konversi motor listrik melalui bengkel motor atau lembaga lain yang telah ditunjuk untuk melakukan SUT sampai STN akan dikeluarkan kembali oleh pihak kepolisian Kemudian motor yang sudah dikonversi tersebut harus mengikuti uji ulang SUT atau SRUT Bagian-bagian yang akan diuji fisik meliputi rem, lampu utama, tingkat suara klakson, berat kendaraan akurasi alat penunjuk kecepatan, konstruksi, dan keselamatan fungsional Terima kasih telah menonton!